Pembuka dikompasi yang YouTuber Muhammad Kece jadi tersangka kasus penodaan agama yang dijerat dengan pasal berlapis. Kini Muhammad Kece tengah diperiksa di Baris Krimabaspori dan terancam hukuman pidana. 6 tahun penjara. YouTuber Muhammad Kece yang terlibat dalam kasus penodaan agama ditangkap polisi. Muhammad Kece tiba di Baris Krimabaspori, Rabu kemarin, setelah sebelumnya bersembunyi di Kabupaten Badung, Bali. Status hukum Kece yang awalnya terlapor kini naik menjadi tersangka. Tersangka langsung dibawa ke kantor Baris Krim untuk diperiksa penyidik terkait kontennya di akun berbagi video YouTube. Karopenmas Mabaspori menyebut tersangka sempat kabur sehingga polisi langsung melakukan penangkapan. Ia bahkan tidak mau memberikan klarifikasi tentang videonya yang membuat gaduh. Akibat perbuatannya, Kece diancam hukuman hingga 6 tahun penjara. Setelah muncul di masyarakat, tidak ada upaya dari yang bersangkutan untuk bisa mengklarifikasi terhadap masalah ini ke penyidik. Jadi pengidik melakukan penangkapan pada tempat persembunyiannya di Bali. Majelis Ulama Indonesia mengapresiasi pihak kepolisian yang berhasil menangkap Muhammad Kece yang diduga melakukan penodaan agama. MUI berharap polisi bisa memproses kasus dugaan penodaan agama sesuai aturan berlaku. Dengan telah tertangkapnya Saudara Muhammad Kece ini, kita harapkan supaya masyarakat bisa tenang dan menyerahkan sepenuhnya penyelesaian masalah ini kepada pihak penegak hukum, terutama tentu saja pertama sekali adalah kepada pihak kepolisian, agar pihak kepolisian bisa memproses yang bersangkutan dan melanjutkan kasusnya nanti kekejaksaan dan kepada pihak pengadilan. Sementara pelapor kasus ini meminta Kementerian Komunikasi dan Informatika menurunkan video yang diunggah tersangka. Pelapor yang mengatasnamakan Kongres Pemuda Indonesia juga meminta polisi mengungkap sejumlah pihak yang berada di belakang tersangka. Kita akan bergerak sama juga dengan Kominfo, kita akan berkirim surat juga ke Kominfo agar melakukan takedown terhadap video-video yang masih tersebar. Ini masih ada beberapa video-video yang bersangkutan masih tersebar di Youtube dan kita sudah pantau itu, maka dari itu kemungkinan besok kita akan layangkan seluar resmi kepada Kominfo untuk melakukan takedown terhadap video-video yang bermuatan dugaan penistahan agama. MKM ini saja yang ditindak lanjuti. Akan tetapi, orang yang turut cerita melakukan donasi membantu aksi dakwa yang telah menyerang agama Islam ini. Sehingga orang yang turut cerita membantu ini dapat diproses secara hukum. Selain menodai agama, polisi juga diminta untuk mengusut donasi yang dilakukan tersangka. Sebelumnya dalam video, Muhammad Kece melakukan penodaan agama dengan mengubah ucapan salam dan menghina Nabi Muhammad. Tersangka dijerat pasal 28 ayat 2, Junto pasal 45a ayat 2, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta pasal 156a KUHP tentang penodaan agama. Tim Liputan, Kompas TV Informasi terbarunya, kita akan tanyakan pada jurnalis Kompas TV, Gracia Adur, langsung dari Bares Krim, Mabes Polri, Jakarta. Gracia, bagaimana sejauh ini hasil pemeriksaan sementara, Muhammad Kece? Hingga siang ini, Radi dan juga saudara, masih belum ada pernyataan resmi dari pihak Bares Krim Polri, bahkan dari Humas Mabes Polri sendiri. Namun, saudara, sejak hari Rabu, tanggal 25 Agustus, pihak tersangka Muhammad Kece atau akrab di Sapa Kece ini telah menjalankan pemeriksaan 1x24 jam sejak kemarin hari Rabu, tanggal 25 Agustus. Apa yang menjadi alasan mengapa pihak kepolisian ini menetapkan status tersangka terhadap Muhammad Kece sendiri? Karena sebelumnya pihak kepolisian ini sudah menemukan beberapa bukti petunjuk, salah satunya dari keterangan beberapa ahli, seperti ahli agama, ahli bahasa, juga dari pelapor sendiri, sehingga polisi menemukan adanya beberapa petunjuk dan melakukan penangkapan pada tanggal 25 Agustus kemarin, saudara. Tercatat ada empat konten video negatif dan ada ratusan video gabungan yang juga tersebar, sehingga dari kasus ini, saudara, pihak Bares Krim Polri sendiri atau pihak kepolisian ini meminta Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo untuk memblokir 20 video, serta ada ajuan 400 video ini untuk di-take down. Dari kasus ini juga, saudara tersangka Muhammad Kece ini terancam 6 tahun penjara dengan pasal 28 ayat 2 Junto, kemudian pasal 45A ayat 2 tentang Undang-Undang ITE, tentang ujaran kebencian dan juga sara, kemudian ada pasal 156 KUHP tentang penodaan agama, Radi. Baik, lalu apakah selanjutnya ada pemeriksaan kejiwaan terhadap Muhammad Kece? Karena sebelumnya ada dugaan, ada gangguan kejiwaan dan juga psikologis terhadap Muhammad Kece ini. Kalau dikutip dari pernyataan Kabak Penum Divisi Humas Polri, Kombes Pol Ahmad Ramadan mengatakan pihak kepolisian sendiri akan melakukan serangkaian tes kesehatan apabila tim medis ini menganjurkan tersangka untuk melakukan tes kejiwaan, maka mungkin saja tes kejiwaan ini akan dilakukan. Namun, saudara, selama pemeriksaan ini dilakukan, ini pihak kepolisian masih belum menemukan adanya indikasi gangguan kejiwaan, kemudian juga masih belum menemukan adanya riwayat dari tersangka menggunakan obat-obatan kejiwaan. Kalau mengacu pada pasal 44, ayat 1 KUHP mengatakan untuk penerapan pasal 44 ini ada dua syarat, saudara. Yang pertama adalah syarat psikologis dan juga syarat psikiatris. Yang artinya bahwa jika para pelaku ini ada gangguan kejiwaan, ini maka tindakannya tidak dapat dipertanggungjawabkan atau tidak dapat dialihkan ke jalur pidana. Lalu bagaimana dengan keterlibatan pihak lain, pengusutan terhadap pihak lain yang terlibat, selain Muhammad KC, termasuk adanya informasi pengumpulan donasi dalam mengunggah akun YouTubenya, membuat konten lalu mengunggah ke akun YouTubenya. Adakah informasi soal ini? Kalau berkaitan soal informasi ini, Radi dan juga saudara, ini masih belum ada keterangan resmi dari pihak Baris Game Polri soal adanya laporan donasi yang masuk ke akun media sosial Muhammad KC sendiri. Namun sebelumnya, pihak pelopor sendiri dari Kongres Pemuda Indonesia ini telah mendesak pihak kepolisian, khususnya dari mendesak pihak Baris Game Polri untuk mengusut tuntas tentang soal aliran dana yang masuk ke akun media sosial Muhammad KC sendiri. Bahkan mereka pun juga meminta adanya jeratan hukum seumur hidup terhadap tersangka Muhammad KC ini, Radi. Grasya Adur menginformasikan langsung dari Baris Game Polri Jakarta. Terima kasih.